Penglihatan dan keterampilan observasi Jitiansing telah mencapai tingkat detail kecil. Meski Pulau Terapung itu masih dikelilingi Laut Biru. Sekilas dia tahu bahwa ini pasti bukan Laut Kemarin. Aku tidak meninggalkan Pulau Terapung tadi malam, tapi sekarang Pulau Terapung itu muncul di Laut Lain. Mungkinkah, Pulau Terapung itu terbang dengan sendirinya tadi malam? Pikiran absurd ini muncul di benaknya. Dia merasa itu tidak terbayangkan dan sulit dipercaya. Namun, selain itu, dia tidak dapat menemukan alasan lain untuk menjelaskan perubahan di hadapannya. Lupakan. Terlepas dari apa yang terjadi dengan Pulau Terapung ini, tempat ini tidak baik. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Dia buru-buru meninggalkan Pulau Terapung dan terbang ke barat laut. Namun, dia baru saja terbang 2000 mil ketika dia melihat Pulau Terapung besar lainnya di langit di depannya. Pulau Terapung lain telah muncul. Laut ini terlalu aneh. Tidak heran Taiyi memiliki reaksi yang begitu kuat ketika saya ingin datang ke Sinhole. Jitiansing terbang melewati Pulau Terapung Raksasa. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Taiyi kepadanya, dia perlahan-lahan melepaskannya. Taiyi pernah berkata bahwa Sinhole Laut Timur bukan hanya tanah terlarang paling berbahaya di dunia, tetapi juga keajaiban paling unik. Di Sinhole Laut Timur, ada segala macam pemandangan yang tak terbayangkan dan tak terbayangkan. Ada gunung yang menggantung di langit, air laut mengalir ke langit, matahari tenggelam ke dasar laut, bulan memantulkan hari. Singkatnya, Sinhole Laut Timur adalah tanah terlarang di mana yin dan yang berada dalam kekacauan dan langit dan bumi terbalik. Ketika Jitiansing mendengarnya, dia hanya berpikir bahwa itu adalah rumor dan dibesar-besarkan. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sekarang setelah dia berada di Sinhole selama lebih dari sebulan, dia secara pribadi mengalami banyak bahaya dan melihat banyak keajaiban. Dia akhirnya mempercayai kata-kata Taiyi dan tidak lagi penasaran dengan Pulau Terapung yang aneh di depannya. Dia terus terbang menuju barat laut. Tidak lama kemudian, dia melihat lebih banyak Pulau Terapung mengambang di langit, tidak bergerak. Dalam radius puluhan ribu mil, ada puluhan Pulau Terapung yang besar. Sehari berlalu dengan cepat. Malam itu, saat dia bergegas melintasi langit, dia melihat Pulau Terapung yang besar dengan matanya sendiri. Itu terbang diam-diam di langit malam. Kecepatan terbang Pulau Terapung itu sebanding dengan setengah langkah ahli Sol Revinemen Rilem, dan tidak mengeluarkan suara. Melihat pemandangan aneh ini, dia akhirnya membenarkan dugaannya. Keesokan paginya, dia meninggalkan wilayah laut yang dipenuhi Pulau-Pulau Terapung dan memasuki wilayah laut lainnya. Tidak ada Pulau Terapung di langit di atas lautan ini, tetapi ada banyak karang besar dan gunung setinggi ribuan meter berserakan. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi itu diam-diam melayang tinggi di langit, mengjulang di awan tipis dan kabut tebal, seolah-olah itu adalah gunung abadi di surga. Untungnya, Ji Tian Xing pernah melihat Pulau Terapung sebelumnya dan siap secara mental. Dia tidak terlalu terkejut melihat pemandangan aneh seperti itu. Jika orang biasa datang ke sini, mereka mungkin akan terkejut sampai tidak koheren. Awalnya, dia ingin terbang ke puncak gunung terapung untuk menikmati pemandangan dan menyelidiki situasi di dalam puncak gunung. Namun, setidaknya ada 3 hingga 5 binatang spirit Revinemen Rilem yang menempati masing-masing gunung terapung. Dia tidak ingin membuang waktu bertarung dengan monster raksasa spirit Revinemen Rilem itu. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengitari gunung-gunung terapung itu dan terus terbang lebih dalam ke dalam Sinhole. Dua hari berlalu dengan cepat. Dia meninggalkan wilayah gunung terapung dan memasuki wilayah laut baru. Wilayah laut ini relatif tenang. Dia terbang terus-menerus sejauh 20 ribu kilometer dan tidak menemui pemandangan aneh. Sampai Pada siang hari, ketika dia sedang terbang di langit, tiba-tiba dia melihat dua bayangan hitam besar muncul di permukaan laut di depan. Itu adalah dua puncak gunung yang mengjulang setinggi 10 ribu meter. Mereka mengjulang tinggi di permukaan laut, seolah menopang langit. Tentu saja, kedua puncak gunung itu terendam oleh laut dan tidak melayang di udara. Jitiansing meningkatkan kecepatannya dan terbang. Ketika dia mendekat, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Ia melihat bagian dari dua puncak gunung yang tersingkap di atas laut sama-sama tingginya mencapai 10 ribu meter. Gunung-gunung itu hitam seperti tinta, dan tidak ada satu halai rumput pun yang tumbuh. Mereka tertutup jejak angin, embun beku, dan erosi waktu. Kedua puncak gunung itu terpisah sejauh 50 kilometer. Wilayah laut dengan radius 50 kilometer ini sebenarnya adalah pusaran yang sangat besar. Di bagian terdalam pusaran, matahari kemasan yang terik terlihat jelas berbaring diam di dasar laut, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Air laut ke segala arah menyatu menjadi puluhan pilar air biru besar yang benar-benar terbang ke langit dan mengalir ke dua puncak gunung. Di puncak kedua puncak gunung tersebut, terdapat sebuah danau yang dipenuhi air laut berwarna biru. Air laut tak berujung mengalir turun dari langit, membentuk dua air terjun megah setinggi 10.000 meter yang mengalir ke pusaran di antara dua gunung. Air terjun yang begitu besar dan spektakuler, puluhan pilar air yang terbang ke langit, dan terik matahari yang tenggelam ke dasar laut. Jitiansing dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Adegan aneh yang dijelaskan Taiyi semuanya menjadi kenyataan. Memang ada gunung yang menggantung di langit, air laut mengucur ke langit, dan matahari tenggelam ke dasar laut. Pemandangan yang tak terbayangkan seperti itu hanyalah mahakarya sang pencipta. Ini seperti keajaiban yang diciptakan oleh para dewa sendiri. Sungguh luar biasa. Jitiansing berdiri di udara di antara dua gunung dan menatap pusaran jurang di bawah. Dia menatap terik matahari yang tenggelam ke dasar laut dan bergumam dengan takjub. Bagaimana matahari yang terik bisa tenggelam ke dasar laut? Mungkinkah itu pantulan air laut? Dia dipenuhi dengan keraguan. Dia tanpa sadar melihat ke langit dan menemukan bahwa itu ditutupi oleh awan tipis. Meski siang hari, ada matahari keemasan yang menggantung tinggi di langit, namun sinar matahari terhalang oleh awan tipis. Apapun yang terjadi, matahari kemasan tidak mungkin terpantul di dasar laut. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa matahari kemasan di kedalaman pusaran pasti mengandung beberapa misteri dan misteri. Memikirkan hal ini, tubuhnya gemetar saat dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pemakaman surga sebelumnya. Saya mengerti sekarang. Mungkinkah ini Sun Moon Furnace yang disebutkan oleh Burial of Heaven? Dia menatap pusaran dari langit. Dia menatap matahari kemasan. Itu memang seperti tungku besar yang memuntahkan api emas. Jika seseorang melihat ke bawah kedua puncak gunung, pusaran raksasa, dan matahari kemasan dari sudut pandang seorang master yang tiada taraf, itu benar-benar terlihat seperti tungku matahari yang menyala-nyala. Namun, Burial of Heaven memintaku untuk mencari Sun Moon Furnace. Adegan aneh ini hanya memiliki matahari yang terik. Dari mana datangnya bulan? Pikiran ini melintas di benak Jitiansing saat dia melihat sekeliling dengan bingung. Ketika dia melihat ke puncak kedua puncak gunung, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru terbang ke puncak. Dia melihat ada danau besar di puncak dua puncak gunung. Di danau yang jernih dan biru muda, ada pantulan jelas dari bulan yang cerah. Saat itu tengah hari, jadi tidak ada bulan di langit. Namun, dua bulan terang terlihat jelas di danau di dua puncak gunung. Ini benar-benar pemandangan yang aneh, keajaiban. 1032. Jitiansing tidak bisa mengerti. Mengapa matahari tenggelam ke dasar laut dan bulan bersinar di puncak gunung? Bagaimana tepatnya pemandangan yang begitu indah dan ajaib bisa terjadi? Namun, dia hanya memikirkannya. Dia tidak akan sampai ke dasarnya. Dia hanya perlu tahu bahwa ini adalah Sun Moon Furnace yang dia cari. Itu sudah cukup. Pemakaman surga, aku telah menemukan Sun Moon Furnace. Dia memanggil Burial of Heaven dalam pikirannya dan menggunakan jiwanya untuk mengirim pesan ke Burial of Heaven. Setelah beberapa saat, Burial of Heaven terbangun dari tidurnya dan berkata dengan nada puas, Bagus sekali. Ini adalah Sun Moon Furnace, artefak ilahi langit dan bumi. Sekarang, kita akhirnya dapat menggunakan kekuatan ilahi langit dan bumi Untuk melebur emas es bulu ilusi dan batu tanpa batas Untuk memperbaiki pedang yang patah dan meningkatkan kekuatannya. Jitiansing juga tampak bersyukur dan penuh harap. Dia bertanya, Pemakaman surga, setelah kita menggunakan Sun Moon Furnace untuk memperbaiki pedang yang patah, Akankah pedang yang patah itu dipulihkan dan menjadi pedang dewa yang lengkap? Burial of Heaven berkata dengan nada yang rumit, Hanya dengan dua bahan ini. Bagaimana pedang yang patah dapat dikembalikan ke keadaan semula? Bahkan setelah Sun Moon Furnace digunakan untuk memperbaiki pedang yang patah, Itu akan tetap menjadi pedang yang patah. Namun, kualitas, tingkat, dan kekuatan pedang yang patah akan meningkat pesat. Menurut perkiraan saya, Pedang yang patah akan dapat memulihkan 10% dari kekuatannya Dan sebanding dengan harta sihir tingkat jiwa tingkat tinggi. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing dengan cepat menganggup dan menunjukkan ekspresi penuh harap. Itu hebat. Pemakaman surga, kapan kita mulai? Sekarang adalah waktu yang tepat. Burial of Heaven berkata dengan suara yang dalam dan penuh semangat, Sun Moon Furnace pada siang hari adalah yang paling kuat dan dapat dengan cepat melebur ilusori Feather Eyes Gold dan Boundless Stone. Tian Xing, keluarkan kedua bahan itu dan jaga di sini. Saya akan memasuki Sun Moon Furnace sendirian untuk melebur material dan memperbaiki pedang. Ingat, setiap hari pada siang dan tengah malam, Anda masing-masing akan mengedarkan api primordial matahari merah dan api dingin Yin Extreme dan menuangkannya ke tungku Sun Moon selama dua jam. Setelah pemakaman surga selesai menjelaskan, Ji Tian Xing mengeluarkan pedang yang patah, emas es bulu ilusi dan batu tanpa batas. Sua Pedang patah hitam pekat itu bersinar dengan cahaya hitam misterius dan dingin. Itu menyelimuti ilusori Feather Eyes Gold dan Boundless Stone dan terbang menuju Sun Moon Furnace di bawah. Ji Tian Xing berdiri di langit dan menyaksikan dengan matanya sendiri saat pemakaman surga membawa dua materi melalui pusaran seperti jurang dan menuju matahari kemasan yang cerah. Dalam sekejap mata, pedang yang patah dan kedua material itu menghilang, ditelan oleh cahaya kemasan yang terang. Baru saat itulah Ji Tian Xing mendapatkan kembali ketenangannya. Dia perlahan mengangkat kedua telapak tangannya dan mulai menyalurkan Scarlet yang real fire. Seluruh tubuhnya melonjak dengan aura yang kuat, dan ada esensi sejati yang bergejolak di tubuhnya. Di antara telapak tangannya, api merah tak berujung dilepaskan, mengalir ke pusaran di bawah. Sua Dua pilar api besar turun dari langit dan mengalir ke pusaran, mengalir ke matahari kemasan. Seketika, kekuatan Sun Moon Furnace diaktifkan. Matahari yang terik memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, yang dengan cepat meluas hingga radius 100 mil, menerangi seluruh pusaran dengan cahaya kemasan. Di atas dua gunung, di danau yang jernih, dua bulan yang cerah dan tanpa cacat juga menyala dengan cahaya bulan yang putih keperakan. Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang mengguncang bumi dilepaskan dari pusaran. Itu sangat keras dan luar biasa kuat. Arus udara tak terlihat yang keras dan panas meluap, langsung menguapkan air laut yang tak berujung, mengubahnya menjadi kabut besar yang melonjak ke langit. Ji Tian Xing diselimuti kabut tebal, menahan dampak dari kekuatan tak terlihat. Dia hampir tidak bisa berdiri, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sungguh kekuatan yang kuat. Aku berdiri di langit, sangat jauh dari pusat pusaran, tapi sisa kekuatan yang dikeluarkan oleh Sun Moon Furnace masih sangat kuat. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Sun Moon Furnace benar-benar merusak dan dapat membakar segalanya. Kali ini, dia benar-benar merasakan kekuatan langit dan bumi, dan mengalami kekuatan menakutkan dari artefak ilahi langit dan bumi. Dia tidak ragu bahwa jika dia memasuki tungku Sun Moon, tidak peduli seberapa kuat dia, atau seberapa kuat harta magisnya, dia akan dilebur menjadi ampas. Bahkan harta magis tingkat jiwa tingkat menengah akan dilebur menjadi besi cair di Sun Moon Furnace. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan, menggunakan esensi sejatinya untuk membentuk perisai untuk melindungi dirinya dari dampak kekuatan tak terlihat dan gelombang udara. Dia terus menyuntikkan Scarlet Sun Real Fire ke dalam Sun Moon Furnace, yang menghabiskan banyak true essence-nya. Pikirannya juga agak lelah. Untungnya, dua jam tidak dianggap lama, dan berlalu dengan cepat. Setelah dua jam, dia berhenti merapal dan perlahan menarik telapak tangannya. Dia menghembuskan nafas panjang dari udara keruh, menatap matahari yang terik di bawah pusaran. Dia berdoa dalam hati, pemakaman surga, pemakaman surga, semoga semuanya berjalan baik untukmu. Sayangnya, Burial of Heaven berada di Sun Moon Furnace, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melebur pedang dan kedua material tersebut, sehingga dia tidak bisa mendengar suaranya sama sekali. Setelah terengah-engah sejenak, Jitiansing mengeluarkan dua ramuan dan menelannya, diam-diam mengedarkan esensi sejatinya untuk pulih. Dia duduk di langit di antara dua gunung, mengedarkan esensi sejatinya untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia menjaga Burial of Heaven, terus memperhatikan gerakan ke segala arah. Lebih dari empat jam kemudian, tirai malam turun. Sepuluh jam kemudian, tengah malam lagi. Di langit malam yang suram, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Pada saat ini, Sun Moon Furnace telah mengalami perubahan halus. Matahari kemasan di dasar pusaran telah menyusut ke ukuran normalnya, dan cahayanya menjadi tertahan dan tenang. Di danau di puncak dua gunung, dua bulan yang cerah telah menjadi sangat besar, cerah, dan mempesona. Cahaya bulan yang cerah dan tanpa celah menerangi langit malam dengan warna putih yang menyala-nyala. Ji Tian Xing mengikuti instruksi Burial of Heaven dan buru-buru menggunakan ekstrim Yin Frost Fire. Telapak tangannya melepaskan dua pilar api abu-abu, menuangkannya ke Sun Moon Furnace. Dia segera merasa bahwa kekuatan Sun Moon Furnace juga mengalami perubahan. Kekuatan tak terlihat yang meluap dari pusaran sebenarnya sedingin es. Dia terkejut sesaat, tetapi segera menyadari bahwa perubahan kekuatan Sun Moon Furnace mengandung kedalaman dao besar langit dan bumi. Saya mengerti sekarang, matahari adalah yang, dan bulan adalah Yin. Setiap hari, matahari dan bulan akan bergantian, dan Sun Moon Furnace akan bergantian antara Yin dan Yang setiap hari. Burial of Heaven ingin menyempurnakan pedang dewa dan melebur materialnya. Tidak hanya membutuhkan bantuan api langit dan bumi Yang, tetapi juga membutuhkan bantuan api langit dan bumi Yin. Kombinasi Yin dan Yang adalah dao besar surga dan bumi, dan hanya dengan demikian senjata ilahi sejati dapat dipalsukan. Setelah memahami semua ini, Ji Tian Xing semakin terkejut dengan efek ajaib dari Sun Moon Furnace. Dia juga sangat mengantisipasi kekuatan pedang patah yang halus. Tanpa sadar, hari baru telah tiba. Pada siang hari kedua, dia menggunakan Scarlet Sun Primordial Fire dan menuangkannya ke Sun Moon Furnace. Pada tengah malam, dia terus menggunakan api embun beku Yin Extreme dan menuangkannya ke dalam pusaran. Hari demi hari berlalu. Setiap hari, dia akan menuangkan api primordial dan api beku ke dalam Sun Moon Furnace. Sisa waktu, dia akan mengolah dan memulihkan esensi sejatinya. Begitu saja, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada siang hari di hari ke-10, terik matahari di Sun Moon Furnace mekar dengan cahaya kemasan yang 10 kali lebih menyilaukan dari sebelumnya. Mengikuti suara sesuatu yang menembus udara, pedang kuno yang sangat besar terbungkus cahaya kemasan suci terbang keluar dari Sun Moon Furnace. 1033 Ketika pedang dewa lahir, bayangan pedang emas raksasa merobek langit dan membubung ke langit. Area dalam radius 100 mil diselimuti cahaya kemasan yang menyilaukan. Langit dan bumi dipenuhi dengan aura pedang yang keras dan aura ilahi yang memandang rendah alam semesta. Begitu pedang dewa muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya. Bahkan matahari dan bulan dibayangi oleh cahaya pedang dewa dan menjadi redup. Jitiansing berdiri di langit dan menyaksikan pedang dewa itu terbang ke langit dengan penuh semangat. Dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat dan penuh harap. Ini bagus. The Burial of Heaven akhirnya selesai ditempa. 10 hari kerja keras dan ketekunan ini semuanya sepadan. Dalam 10 hari ini, dia telah merapal mantra siang dan malam, menggunakan api primordial yang ekstrim dan api dingin yin ekstrim untuk membantu Sun Moon Furnace meredam pedang dewa. Sekarang, dia sudah kelelahan secara mental dan fisik. Dia telah menggunakan banyak esensi sejatinya dan sedikit putus asa. Namun, ketika dia melihat pedang ilahi lahir dan pemandangan cahaya ilahi yang menghancurkan bumi, dia sangat bersyukur. Dia merasa bahwa semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Setelah sekian lama, cahaya kemasan ilahi yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Tungku Sun Moon juga berangsur-angsur menjadi tenang. Api emas dan sinar bulan perak juga berangsur-angsur menghilang. Swosh! Pedang dewa terbang kembali dari langit dan kembali ke Jitiansing. Di permukaan, pedang dewa tampak seperti pedang patah seperti sebelumnya. Namun, meski pedang itu patah, itu tidak patah atau tua. Karat berbintik-bintik dan retakan pada pedang semuanya telah diperbaiki. Itu sekarang mengkilap dan dingin. Retakan pada bilahnya juga diperbaiki. Ada cahaya redup yang mengalir pada bilahnya, yang berisi aura tajam yang bisa menembus langit dan bumi. Tentu saja pedang yang patah itu masih memiliki aura kuno, suram dan lapuk. Jitiansing mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang. Dengan lambayan biasa, pedang dewa mengeluarkan dengungan yang bergetar dan menembakkan aura pedang yang sangat tajam. Aura pedang tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Itu langsung menebas ke laut di bawah. Bam! Parit sepanjang seribu meter muncul di permukaan laut yang tenang, memperlihatkan dasar laut yang tertutup pasir dan menciptakan gelombang besar setinggi seratus meter. Kekuatan aura pedang begitu mengejutkan hingga membuat Jitiansing mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini. Kekuatan yang luar biasa seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta sihir peringkat jiwa bermutu tinggi. Begitu dia mengatakan itu, suara pemakaman surga datang dari pedang yang patah. Itu benar. Efek dari 10 hari penempaan dan pemulihan ini lebih baik dari yang saya duga. Kekuatan pedang yang patah sebanding dengan harta dharma tingkat jiwa tingkat tertinggi. Bahannya sangat dekat dengan harta karun dharma tingkat jiwa-jiwa. Mendengar kata-katanya, Jitiansing segera menunjukkan ekspresi bersyukur dan mengangguk. Begitu. Pantas saja aku merasa kekuatan pedang yang patah telah meningkat 7 atau 8 kali lipat. Dia memegang pedang yang patah di tangannya dan melihatnya dengan mata berbinar. Nadanya agak emosional ketika dia berkata, setelah menghabiskan setengah tahun dan melakukan perjalanan melintasi setengah benua, saya akhirnya mencapai tujuan saya. Burial of Heaven, saya meninggalkan ultimate ke Gurun Utara. Burial of Heaven merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, Tianxing, meninggalkan Xinhole bukanlah masalah, tetapi kamu tidak bisa langsung menuju ke Gurun Utara. Anda baru saja menembus tahap budidaya jiwa dan fondasi seni bela diri Anda tidak cukup stabil. Anda belum memadatkan mata Dharma jiwa ilahi dan Anda belum mengolah dao jiwa pedang. Anda sudah menunggu selama setengah tahun. Tidak masalah jika Anda menunda selama 10 hari atau setengah bulan lagi. Saya harap Anda dapat mengolah pedang jiwa dao dan memadatkan mata Dharma jiwa ilahi terlebih dahulu. Kata-kata Burial of Heaven sangat relevan. Setelah Ji Tianxing mendengarnya, dia merenung sejenak dan mengangguk setuju. Bagus. Mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu. Aku akan mencari tempat untuk mengolah dao jiwa pedang dan memadatkan mata Dharma jiwa ilahi terlebih dahulu. Ketika saya lebih kuat, saya akan menuju ke Gurun Utara. Hanya dengan begitu saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menyelamatkan Yao Yao. Dia mengambil keputusan dan bersiap untuk menemukan tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Pemakaman surga mengingatkannya tepat waktu, tidak perlu pergi ke tempat lain. Berkultivasi di sini. Dengan bantuan energi spiritual langit dan bumi yang dikumpulkan oleh Sun Moon Furnace, Anda akan dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ji Tianxing melihat pusaran air di bawah kakinya dan kemudian ke puncak gunung di sebelah kirinya. Dia terbang menuju puncak gunung. Dia mendarat di puncak gunung dan mendirikan dua formasi pertahanan di tepi danau. Kemudian dia duduk di atas batu biru besar dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Jiwa ilahinya melewati pusaran air hitam pekat di dantiannya dan memasuki makam Kenshin. Us. Dengan kilatan kecemerlangan, pedang emas jiwa ilahi memasuki ruang abu-abu dan dingin dan berubah menjadi penampilannya. Dia terbang melintasi padang gurun yang kelabu dan dingin dan tiba di dekat delapan belas batu nisan. Sejak Burial of Heaven kembali ke Divine Sword, Heaven Reaching Sword Stele yang tingginya ribuan kaki telah menghilang. Sekarang, hanya ada delapan belas batu nisan hitam pekat dan dingin yang tersisa di Wilderness. Sembilan batu nisan di sebelah kiri kosong. Catatan Sword Heart Dau telah lama menghilang. Dia melihat kesembilan batu nisan di sebelah kanan dan melihat beberapa baris karakter segel kuno terukir di batu nisan pertama. Hanya ada beberapa ratus kata, tetapi kata-kata itu misterius dan luar biasa dalam. Mereka mencatat level pertama dari Sword Sword Dau. Delapan batu nisan lainnya kosong. Dia harus mengolah tingkat pertama pedang jiwa Dau sebelum dia bisa melihat menemunik berikut. Jitian Singh sudah memahami hal ini. Dia mengabaikan delapan batu nisan lainnya dan menatap karakter kuno di batu nisan pertama. Dia dengan hati-hati membaca tingkat pertama pedang jiwa Dau. Sekitar satu jam kemudian, dia telah menghafal menemunik pedang jiwa Dau. Dia bisa membacanya mundur. Kemudian, jiwa ilahinya meninggalkan makam Kenshin dan kembali ke tubuhnya. Dia mulai memahami menemunik pedang jiwa Dau. Dengan bakat dan pemahamannya, dia membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk secara bertahap memahami tingkat pertama pedang jiwa Dau. Namun, Burial of Heaven mengambil inisiatif untuk menjelaskan Sword Sword Dau kepadanya. Itu membedah menemunik pedang jiwa Dau untuknya sehingga dia bisa dengan cepat memahami esensi dan makna mendalam dari pedang jiwa Dau. Tian Singh, Sword Heart Dau yang kamu kembangkan di masa lalu adalah Dau Beladiri yang mengolah tubuh dan pedang. Ketika kamu mengolahnya dengan sempurna, kamu dapat mencapai alam tanpa pedang di tanganmu dan pedang di hatimu. Ini adalah batas Dau Beladiri Vana. Pencapaian Anda dalam teknik pedang di dunia Dau Beladiri dapat disebut Grandmaster dari Dau Pedang. Namun, pedang jiwa Dau adalah Dau jiwa yang lebih dalam dan misterius. Itu sudah melampaui Dau Beladiri Vana. Ini adalah rana antara Dau Beladiri dan Dau Ilahi. Ini berfokus pada pemurnian jiwa. Pedang jiwa Dau tidak hanya tentang menggunakan jiwa untuk memadatkan pedang, tetapi juga tentang menggunakan jiwa untuk mengendalikan pedang. Itu mengintegrasikan makna mendalam dari pedang Dau ke dalam jiwa. Jika Anda dapat mengembangkan pedang jiwa Dau dan mencapai kesempurnaan, Anda dapat mengubah segala sesuatu di dunia menjadi pedang. Semua kekuatan di dunia dapat digunakan oleh Anda. Pada saat itu, Anda akan menjadi orang nomor satu di bawah Dau Ilahi. Jiwa pedangmu akan abadi dan tidak bisa dihancurkan. Pedangmu akan melakukan perjalanan melalui kehampaan dan menjelajahi galaksi. Setelah mendengarkan penjelasan Burial of Heaven, Jitiansing memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Swat Sol Dau. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kerinduan. Dia samar-samar merasa bahwa pedang jiwa Dau tidak hanya pedang Dau yang lebih dalam dan tak terduga, tetapi juga Dau pemurnian jiwa yang tidak pernah ada sejak zaman kuno. Begitu dia mengolah Swat Sol Dau, dia pasti akan mengejutkan dunia dan menjadi tak terkalahkan. Dia akan memiliki kekuatan mengerikan untuk mengendalikan 10 ribu pedang dan menghancurkan galaksi. Dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. 1034 Sun Moon Furnace adalah artefak ilahi langit dan bumi, mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi dalam radius 1 juta kilometer. Jitiansing duduk di sisi danorefleksi bulan di puncak gunung, berkultivasi dengan pahit siang dan malam dalam pengasingan, terus menyerap energi spiritual dalam jumlah besar. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya terus meningkat, begitu pula kekuatan jiwanya. Setelah delapan hari penuh, dia akhirnya menguasai tingkat pertama dari Pedang Jiwa Dau, secara resmi membangun fondasi dari Pedang Jiwa Dau. Meskipun dia telah lama mencapai Sol Refinement Realm, dia baru benar-benar melangkah ke Swat Sol Dau sekarang. Sebuah pintu ke dunia Pedang Dau yang lebih tinggi dibuka olehnya. Pada pagi hari ke-9, Jitiansing berhenti mengolah Swat Sol Dau. Dengan bantuan Pedang Dewa, dia mulai mengedarkan kekuatan jiwanya, berusaha memadatkan mata Dharma Jiwa. Di benua ini, semua Transenden yang telah mencapai alam pemurnian jiwa akan memadatkan mata Dharma Jiwa. Ini adalah simbol ahli Sol Refinement Realm, dan jumlah mata Dharma Jiwa yang dimiliki seseorang mewakili tingkat kekuatan yang sesuai. Selain itu, mata jiwa Dharma juga merupakan sumber kekuatan yang hebat bagi seorang ahli alam penyempurnaan jiwa. Dengan mata Dharma Jiwa, seorang ahli alam pemurnian jiwa dapat melihat melalui misteri langit dan bumi, mengendalikan kekuatan rohnya dengan lebih teliti, dan bahkan mengeksekusi domain jiwa. Secara keseluruhan, hanya mereka yang telah memadatkan mata Dharma Jiwa yang dapat dianggap sebagai ahli rilem penyempurnaan jiwa sejati. Jitiansing tidak terkecuali. Dia harus memadatkan mata Dharma Jiwa sesegera mungkin, baru setelah itu dia dapat dianggap telah secara resmi mencapai tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa. Perwujudan langit dan bumi yang sah, hanya kebenaran yang bisa membimbingku, mata Dharma Jiwa dapat menembus kehampaan. Dia duduk bersila di atas batu hijau, melafalkan mantra yang aneh dan tidak jelas di benaknya. Belum lama ini, dia telah memperoleh catatan pengamatan surgawi di kediaman Gunung Timur. Ini adalah mantra yang dia lihat di buku, Wawasan Kultifasi dari Peninggalan Gunung Timur. Itu bisa membantunya memadatkan mata Dharma Jiwa. Mengikuti panduan mantra dan pengalaman kultifasi dari permuliaan Gunung Timur, dia terus mengedarkan kekuatan pedang rohnya, ingin memadatkan mata Dharma Jiwa. Dia sangat fokus pada kultifasinya, bahkan melupakan berlalunya waktu. Tanpa sadar, lima hari telah berlalu. Jitiansing tidak hanya gagal memadatkan mata Dharma Jiwa, dia bahkan tidak berhasil memadatkan bentuk embryo mata Dharma Jiwa. Dia tidak punya pilihan selain berhenti berkultifasi, mengerutkan alisnya berkerut, merenung sepanjang malam, dengan ekspresi muram di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah lima hari, tetapi saya bahkan belum memahami sedikitpun esensi sejati dari mata Dharma Jiwa Dewa. Ini sama sekali tidak mungkin. Dengan bakat bawaan dan kemampuan pemahaman saya, ditambah dengan wawasan peninggalan Gunung Timur tentang kultifasi dan bantuan pedang yang patah, serta fakta bahwa saya telah mengembangkan mata Dharma hati murni. Berbicara secara logis, saya harus dapat memadatkan mata Dharma Jiwa Ilahi segera. Saat dia memeras otaknya tetapi masih bingung, suara pemakaman surga datang dari pedang yang patah. Tian Xing, menggunakan pengalaman kultifasi para pendahulu kita untuk mencapai tujuanmu lebih cepat memang merupakan jalan pintas untuk meningkatkan kekuatanmu. Tapi kamu berbeda. Sword Heart Dao dan Sword Soul Dao yang kamu kembangkan unik di dunia ini. Memadatkan mata Dharma dari Jiwa Ilahi terkait dengan kultifasi Jiwa Ilahi dan Dao Jiwa Pedang di masa depan. Dalam hal ini, Anda tidak bisa meminjam pengalaman orang lain. Anda harus mengandalkan pemahaman Anda sendiri dan menemukan Dao of the Soul Anda sendiri. Mendengar pengingat Burial of Heaven, Ji Tian Xing segera menebak alasannya dan memahami arahnya. Itu benar. Meskipun peninggalan Gunung Timur adalah peninggalan yang tak tertandingi dari 10.000 tahun yang lalu, metode kultifasinya dan Marsial Dao sama sekali berbeda dari saya. Saya dapat menggunakan beberapa pengalaman kultifasinya sebagai referensi dan belajar darinya, tetapi memadatkan mata Dharma dari Jiwa Ilahi adalah sesuatu yang hanya dapat saya pahami sendiri. Setelah menemukan sumber kegagalannya, Ji Tian Xing meninggalkan pengalaman kultifasi Eastern Mountain Exalt dan mulai merabar-rabar dan memahaminya sendiri. Dia memiliki mata roh petir dan telah mengembangkan mata Dharma hati murni sebelumnya. Dia memiliki pemahaman dan pemikirannya sendiri tentang memadatkan mata Dharma dari Jiwa Ilahi. Mengikuti pikirannya sendiri, dia terus berusaha memadatkan mata Dharma dari Jiwa Ilahi. Cara ini memang efektif. Dia baru berkultifasi selama sekitar 4 hari dan telah menyentuh ambang mata Dharma Jiwa Ilahi, memadatkan bentuk embryoniknya. Meskipun mata Dharma Jiwa Ilahinya terlihat sedikit canggung, seperti mata Dharma berbentuk oval. Tapi ini adalah langkah pertama menuju sukses. Dia bertahan dan terus memadatkannya, hanya ingin berhasil memadatkan mata Dharma Jiwa Ilahi secepat mungkin. Tanpa sadar, 10 hari lagi berlalu. Mata Dharma Jiwa Ilahinya telah dipadatkan lebih dari setengahnya, menjadi padat. Baru sekarang dia menemukan bahwa mata Dharma Jiwa Ilahinya menjadi semakin aneh, bahkan menjadi semakin lonjong dan sempit. Setengah bulan kemudian, dia akhirnya berhasil memadatkan mata Dharma Jiwa Ilahi. Namun, ketika dia melihat penampakan mata Dharma dari Jiwa Ilahi, dia tercengang di tempat. Mengapa mata Dharma Jiwa Ilahi saya seperti ini? Itu sebenarnya bukan mata Dharma, tapi pedang. Itu benar, mata Dharma Jiwa Ilahinya bukanlah bola mata putih, tetapi pedang cahaya putih menyala yang panjangnya tiga kaki. Pedang cahaya ini diringkas dari kekuatan Jiwa Ilahi. Itu menyala putih dan menyilaukan di mana-mana, mengandung kekuatan yang sangat tajam. Jitian Singh mengendalikan pedang cahaya putih menyala untuk terbang di depannya, dengan hati-hati mengukurnya saat dia bergumam dengan ekspresi yang agak aneh, tampaknya Swat Sol Dao yang saya kembangkan telah menentukan bahwa saya tidak dapat memadatkan mata Dharma dari Jiwa Ilahi, dan hanya dapat memadatkan pedang Dharma dari Jiwa Ilahi. Dia berusaha untuk mengendalikan pedang Dharma dari Jiwa Ilahi, melaju kencang di langit. Desir-desir-desir. Kecepatan pedang Dharma Jiwa Ilahi secepat aurora, anggun dan anggun. Itu berkedip dan melintas di langit, meninggalkan garis-garis putih di langit. Setelah percobaan dan eksperimen berulang kali, Jitian Singh akhirnya memastikan bahwa pedang Dharma Jiwa Ilahi ini memiliki semua fungsi mata Dharma Jiwa Ilahi. Dia bisa mengendalikan pedang Dharma dari Jiwa Ilahi, dan dengan bebas menggunakan teknik pedang dalam radius 10 mil untuk membunuh musuhnya. Selain itu, pedang Dharma Jiwa Ilahi juga dapat melepaskan kekuatan Jiwa Ilahi untuk memantau radius 10 mil. Jitian Singh puas saat dia menarik pedang Dharma Jiwa Ilahi. Pedang Dharma Jiwa Ilahi melayang di udara di belakangnya, berkedip dengan cahaya putih dan mengumpulkan niat pedang yang melonjak. Semua pembangkit tenaga sol tempering di dunia telah memadatkan mata Dharma dari Jiwa Ilahi. Hanya aku yang memadatkan pedang Dharma dari Jiwa Ilahi. Dengan cara ini, saya dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga sol tempering yang unik di dunia. Saat ini, saya hanya berada di tingkat 1 sol tempering rilem dan hanya dapat memadatkan 1 pedang Dharma dari Jiwa Ilahi. Jika saya mencapai tingkat 9 dari sol tempering rilem dan memadatkan 9 pedang Dharma dari Jiwa Ilahi, seberapa kuatkah saya? Menggunakan jiwa untuk mengendalikan pedang, tidak ada yang bisa menyaingiku. Dengan 9 pedang Jiwa Ilahi, aku bisa menghancurkan langit dan bumi. Memikirkan hal ini, rasa antisipasi dan kerinduan yang kuat tumbuh di dalam hatinya. Suara Burial of Heaven juga terdengar di benaknya. Dikatakan dengan nada bersyukur, Tian Singh, kamu telah mewarisi warisan Kenshin. Marsial Dao kamu berbeda dan ditakdirkan untuk menjadi unik. Yang lain memadatkan Jiwa Ilahi, tetapi Anda memadatkan Jiwa Pedang. Orang lain memadatkan mata Dharma dari Jiwa Ilahi, tetapi Anda memadatkan pedang Dharma dari Jiwa Ilahi. Bakat khusus Anda dan Suat Dao yang tak tertandingi akan memungkinkan Anda memiliki kekuatan tempur untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik dari dunia yang sama. Sekarang, Anda dapat meninggalkan Xinhole dan menuju ke Gurun Utara untuk menjalankan rencana Anda. Setelah mendengar kata-kata pemakaman surga, Ji Tian Singh mengangguk. 1035 Dengan Pedang Sihir Jiwa, Ji Tian Singh dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Jika dia menggunakan sayapnya untuk terbang, dia membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk meninggalkan Laut Timur dan mencapai perbatasan Gurun Utara. Tetapi dengan Pedang Sihir Jiwa, dia hanya membutuhkan setengah bulan untuk mencapai perbatasan. Tentu saja, kecepatan terbang Pedang Sihir Jiwa jauh lebih lambat daripada Pedang Jiwa. Tapi Jiwa Pedang adalah sumber jiwa dan kekuatannya. Itu hanya bisa digunakan untuk waktu yang singkat untuk melarikan diri atau mengejar musuh. Itu tidak bisa digunakan untuk bepergian. Pedang Sihir Jiwa adalah yang paling cocok untuk bepergian. Dia menginjak Pedang Sihir Jiwa sepanjang 3 meter dan berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan saat dia terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat. Hanya dalam dua hari, dia meninggalkan Laut Timur dan Jurang Maut. Selama waktu ini, dia bertemu banyak setan dan binatang raksasa di Sol Tempering Rilem dan dikepung dan diserang berkali-kali. Tapi dia tidak peduli dengan setan dan binatang laut itu. Dia mengendarai Pedang Sihir Jiwa dan terbang dengan riang. Tidak peduli seberapa kuat iblis dan binatang raksasa itu, mereka tidak bisa mengejarnya. Mereka hanya bisa melihatnya pergi. Dia tidak dalam bahaya di sepanjang jalan. Setelah terbang selama setengah bulan, dia akhirnya mencapai perbatasan antara Laut Timur dan Gurun Utara. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar terang. Di Laut Biru-Biru, ombak melonjak dan bersinar dengan cahaya kemasan. 300 mil di depan, ada cakrawala gelap di ujung langit. Itu adalah perbatasan Gurun Utara. Ji Tian Xing memperlambat kecepatan terbangnya dan berhenti di langit di atas lautan luas. Dia mengerutkan kening dan melihat pemandangan di bawah. Ada sebuah pulau di laut di bawah. Pulau itu lebarnya ratusan mil dan ditutupi dengan rumput hijau dan hutan. Ada juga puluhan ribu tentara dari suku air yang ditempatkan di sana. Formasi pertahanan yang kuat melindungi seluruh pulau. Ada dua kubu di pulau itu. Ada ribuan tenda militer di kam. Spanduk berkibar di sekitar kam. Suasananya husyuk dan keras. Saat ini, tim tentara dari suku air bergegas keluar dari laut dan mendarat di pulau itu. Mereka membawa banyak anggota suku air yang terluka parah. Setelah mendarat di pulau itu, mereka bergegas ke kam secepat angin. Melihat ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan ekspresi kebingungan melintas di matanya. Tentara suku air tidak bersembunyi di kedalaman laut. Mengapa mereka ditempatkan di pulau ini? Dari kelihatannya, mereka tampaknya bertarung hebat. Matanya yang tajam mengamati sekeliling, menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk mendeteksi gerakan di laut. Segera, dia menemukan bahwa laut biru yang tampak luas bercampur dengan banyak darah. Selain bau air laut yang asin, ada juga bau darah di udara. Benar-benar ada perang. Ji Tian Xing segera mendapat jawaban. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Taiyi berkata bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di perbatasan laut timur dan dia harus datang sendiri untuk mengawasi situasi. Saat itu, saya bertanya kepadanya apakah itu ada hubungannya dengan setan, tetapi dia tidak menjawab. Sekarang sepertinya masalah ini pasti ada hubungannya dengan Dimen Rache. Pada saat ini, dia melihat ombak besar tiba-tiba melonjak di permukaan laut 50 mil di depannya, dan terdengar suara gemuruh yang tumpul. Gelombang-begelombang dan berputar bercampur dengan darah merah muda dan mengandung aura energi asal yang keras. Sekilas Ji Tian Xing tahu bahwa pasti ada orang yang bertarung di dasar laut untuk menyebabkan keributan seperti itu. Dia buru-buru terbang ke permukaan laut dan melepaskan kekuatan jiwa ilahinya ke lautan luas untuk menyelidiki situasi di dasar laut. Tempat ini berada di dekat perbatasan antara laut timur dan gurun utara. Itu adalah wilayah laut yang dangkal, dan kedalaman laut hanya seribu meter. Kekuatan jiwa ilahinya mencapai dasar laut dan langsung melihat situasi di dasar laut. Seperti yang dia duga, ada ratusan orang yang bertarung sengit di dasar laut dalam cahaya redup. Satu kelompok orang adalah tentara suku air. Mereka semua adalah prajurit udang dan jenderal kepiting yang memegang pedang, tombak, pedang, dan tombak. Mereka hanya berada di alam pemahaman mistik, dan jumlahnya lebih dari 300. Kelompok orang lain semuanya setinggi 3 meter, dan tubuh mereka benar-benar hitam dan ungu. Mereka tampak ganas dan ganas. Meskipun hanya ada sekitar 100 dari mereka, mereka semua mengenakan baju besi dan memegang tombak dan pedang besar. Mereka dengan ganas menyerang formasi tentara suku air. Berbicara secara logis, dasar laut adalah medan pertempuran utama para prajurit suku air. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan harus mampu mengalahkan tentara iblis. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Para prajurit iblis itu sangat ganas. Mereka dengan gila-gilaan menyerang dan menghancurkan formasi tentara suku air. Para prajurit suku air mundur dengan menyedihkan. Dalam waktu singkat selusin nafas, lebih dari 30 tentara suku air dibantai oleh tentara iblis. Mayat mereka dipotong-potong, dan darah menyembur keluar. Melihat adegan ini, Jitiansing langsung mengerutkan kening, dan bahkan lebih bingung. Seperti yang diharapkan, ras iblis telah menginvasi laut timur dan menyerang suku air. Selama ribuan tahun, ras iblis telah mendatangkan malapetaka di benua itu, merugikan ras manusia dan ras iblis. Namun, ras iblis tidak pernah menginvasi laut timur. Mereka selalu memikirkan urusan mereka sendiri dengan suku air. Mengapa ras iblis tiba-tiba menyerang suku air? Juga, bukankah di menerace tidak pandai dalam air dan tidak bisa memasuki laut timur? Tentara iblis ini bergerak dan bertempur di dasar laut, tetapi mereka tidak terpengaruh sama sekali. Ini terlalu aneh. Dia samar-samar merasa bahwa serangan ras iblis terhadap suku air kali ini tidak sederhana. Pasti ada hal lain yang terjadi. Dia melepaskan pedang sihir jiwa suci dan terbang ke wilayah laut 10 mil jauhnya. Dia menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk menyelidiki dasar laut. Akibatnya, ada lebih dari 4.000 prajurit ras iblis yang menyerang 10.000 pasukan suku air yang kuat di dasar laut dalam jarak 10 mil. Meskipun ras iblis dan suku air bertempur secara terpisah, situasi selusin pasukan pada dasarnya sama. Para prajurit suku air sama sekali bukan tandingan para prajurit ras iblis. Mereka dipukul mundur dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Segera, hanya 6 atau 7 ribu prajurit suku air yang tersisa. Mereka mundur kembali ke pulau dengan panik. Jitiansing tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera mengendalikan pedang sihir jiwa ilahi dan mengubahnya menjadi pedang raksasa cahaya putih sepanjang 100 meter, menebas prajurit ras iblis. Pedang sihir jiwa ilahi, tebas. Pedang raksasa cahaya putih terjun ke dasar laut dan menyala dengan cahaya putih yang menyelaukan, menerangi dasar laut dalam jarak beberapa ribu meter. Bang! Dengan suara tumpul, pedang raksasa cahaya putih menebas pasukan di menerace. Lebih dari 80 prajurit ras iblis terbunuh di tempat. Darah iblis umutua bercampur potongan daging berceceran di dasar laut, menciptakan gelombang besar yang mengalir ke permukaan laut. Memotong! Jitiansing berdiri di atas laut, 10 mil jauhnya. Dia menggunakan jiwa ilahinya untuk mengendalikan pedang sihir jiwa ilahi dan menebas pasukan ras iblis lainnya. Ledakan! Dengan suara tumpul lainnya, lebih dari 100 prajurit ras iblis terbunuh di tempat. Mereka berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah yang berguling-guling di laut. Jitiansing mengendalikan pedang sihir jiwa ilahi dan menebas satu demi satu pasukan ras iblis. Dalam 100 napas singkat, dia berdiri tak bergerak di permukaan laut, tetapi pedang sihir jiwa ilahi telah membunuh lebih dari 2000 prajurit ras iblis. Prajurit ras iblis yang masih hidup tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli. Mereka ketakutan setengah mati. Mereka mundur dengan panik. 1036 Para prajurit iblis ini hanya berada di alam pemahaman mistik, dan pemimpin mereka hanya berada di alam inti asal. Bagi Jitiansing, para iblis ini sama lemahnya dengan semut. Dengan kekuatannya saat ini, mengendalikan pedang roh seperti memotong sayuran. Dia bisa membunuh lusinan atau bahkan ratusan dari mereka dengan satu serangan. Setelah dia membunuh lebih dari 4000 setan, para prajurit perlombaan air yang masih hidup semuanya ketakutan dan melarikan diri ke pulau itu dengan sekuat tenaga. Guyuran Guyuran Di pantai utara pulau, tentara perlombaan air yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari laut dengan panik dan melompat ke pulau itu. Sejenak, permukaan laut bergolak saat ratusan prajurit perlombaan air muncul. Tetapi ketika mereka sampai di pantai, mereka segera berhenti. Ini karena Jitiansing berdiri di udara di atas pantai, menatap mereka tanpa ekspresi. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan auranya ilahi dan agung. Pedang roh putih menyala melayang di belakangnya, dan dia mengeluarkan aura transcendent. Para prajurit perlombaan air memandangnya dengan ketakutan, tidak berani bertindak gegabuh. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jitiansing melihat iblis laut Origin Kor Rilem di tengah kerumunan dan bertanya dengan suara bermartabat, Apakah Anda pemimpin pasukan perlombaan air? Setan laut dipenuhi luka dan sangat lemah. Ditatap oleh Jitiansing, ia takut dan mundur. Tetapi melihat Jitiansing tidak memiliki niat buruk, ia ragu sejenak sebelum berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di atas batu. Itu mempelajari etiket umat manusia, membungkuk kepada Jitiansing dan berkata dengan hormat, Senior, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup kami barusan. Karena Anda, begitu banyak dari kami bersaudara, kami berhasil melarikan diri. Bolehkah saya bertanya mengapa Senior menghentikan kami? Jitiansing berkata dengan suara rendah, Saya Jitiansing, teman pangeran Taiyi Anda. Dimanakah lokasi Taiyi? Bawa aku padanya. Kata-katanya pendek dan kuat, membuat ratusan prajurit jenis air terkagum-kagum. Sementara itu, mereka menghela nafas lega, seolah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Sayangnya, mereka selalu ditempatkan di perbatasan dan tidak berada di Istana Kekaisaran. Mereka belum pernah mendengar Jitiansing mengalahkan Taiyi. Komandan suku air kembali sadar dan menunjuk ke laut 50 km ke utara, berkata dengan tegas, Tuan Jitiansing, yang mulia pangeran secara pribadi memimpin pasukan dan bertempur dalam pertempuran berdarah untuk melawan invasi ras iblis. Tentara. Pasukan ras iblis datang dengan sikap mengancam. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang bertanggung jawab. Anda adalah teman yang mulia. Silakan pergi dan bantu yang mulia. Jitiansing sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, saya mengerti. Cepat kembali ke pulau untuk memulihkan diri. Dengan itu, dia melangkah ke pedang sihir jiwa dan berubah menjadi seberkas cahaya putih, terbang menuju perbatasan utara. Setelah terbang 100 mil jauhnya, dia melihat selusin pembangkit tenaga listrik bertarung di udara di atas laut di depannya. Naga emas gelap memimpin naga hitam yang panjangnya seribu meter dan lima setan laut yang sebesar gunung. Mereka menangkis serangan sengit dari delapan pembangkit tenaga listrik iblis. Delapan pembangkit tenaga iblis dipimpin oleh dua pembangkit tenaga Sol Revinemen Realm. Enam lainnya berada di sekitar Sky Origin Realm Level 8. Yang terkuat adalah iblis merah darah raksasa yang sebesar gunung dan tampak seperti kelelawar. Setan raksasa ini memiliki sepasang sayap tulang berwarna merah darah. Lengan, kaki, dan tulang belakangnya ditutupi duri hitam tajam. Itu memiliki sepasang cakar yang setajam pisau. Wajahnya ganas, dan ada bekas darah merah gelap di mulutnya yang berdarah. Yang terpenting, kekuatan asura darah ini telah mencapai tingkat keempat dari tahap pemurnian jiwa. Jitiansing menyadari bahwa penampilan dan kekuatan orang ini sangat mirip dengan blutsura, yang menduduki peringkat keempat di antara enam dimen marsals. Itu menerkam naga banjir hitam dalam hirup pikuk, mengacungkan cakarnya yang tajam dan melepaskan pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya, memaksa naga banjir hitam mundur. Naga hitam itu adalah penjaga Taiyi, Longyuan. Kekuatannya setara dengan blutsura. Keduanya bertarung sengit di udara. Sosok mereka melintas bola balik, menyebabkan angin kencang dan ombak yang mengjulang tinggi. Pembangkit tenaga Sol Revinemen Realm lainnya seperti beruang raksasa setinggi 100 meter. Itu memiliki empat sayap hitam dan tiga mata. Iblis raksasa bersayap hitam ini berada di Sol Revinemen Realm level 2. Targetnya adalah Golden Dragon Taiyi. Itu mati-matian menggunakan teknik rahasia iblis, melepaskan kabut iblis hitam yang menutupi langit. Itu mengumpulkan hantu-hantu dan setan raksasa untuk menyerang Taiyi dengan sekuat tenaga. Taiyi dengan keras kepala bertahan, melawan serangan ganas iblis raksasa bersayap hitam. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Anehnya, Taiyi telah menembus ke Sol Revinemen Realm dan mencapai Sol Revinemen Realm level 1. Sayangnya, dia belum memadatkan mata Dharma jiwa ilahinya. Kekuatan tempurnya masih kurang. Dia menggunakan semua kekuatannya, tapi hanya bisa menekan iblis raksasa bersayap hitam. Dia tidak bisa membunuhnya. Selain empat pembangkit tenaga Sol Revinemen Realm ini, sebelas monster laut Sky Origin Realm lainnya dan iblis raksasa juga bertarung sengit di udara di atas laut, menyebabkan gelombang yang mengjulang tinggi. Area dalam radius 100 mil adalah medan pertempuran mereka. Gelombang kejut yang hebat membombardir laut, menciptakan pusaran air raksasa di permukaan laut. Jitiansing tiba di medan perang. Setelah melihat situasinya dengan jelas, dia segera mengendalikan pedang Dharma jiwa ilahinya dan bergegas menuju beberapa iblis raksasa dari alam asal langit level 8 dan level 9. Pedang Dharma jiwa ilahi, bunuh. Dia berteriak dan mengaktifkan kekuatan jiwa ilahinya untuk mengendalikan pedang Dharma jiwa ilahi. Itu berubah menjadi pedang raksasa cahaya putih yang panjangnya 100 meter dan menebas ke arah iblis raksasa. Setan raksasa Sky Origin Realm level 8 dipenuhi luka, tapi itu sangat marah dan hirup ikuk. Itu menyerang binatang laut dengan sekuat tenaga. Ketika merasakan pedang Dharma jiwa ilahi datang, ia tidak punya waktu untuk mengelak dan terkena pedang. Ledakan. Dengan suara teredam, iblis raksasa yang sebesar gunung dipotong menjadi puluhan bagian oleh pedang Dharma jiwa ilahi. Itu berubah menjadi potongan-potongan dan darah yang jatuh ke laut di bawah. Itu hanya kultifator Sky Origin Realm, bukan kultifator tahap tempering jiwa. Itu mati ketika tubuh fisiknya dihancurkan. Jitiansing membunuh iblis raksasa dalam satu serangan dan kemudian mengendalikan pedang Dharma jiwa ilahi untuk menikam iblis raksasa lainnya tidak jauh dari sana. Ketika iblis raksasa mendengar suara teredam dan melihat rekannya terbunuh dalam satu serangan, matanya dipenuhi keterkejutan. Melihat pedang raksasa cahaya putih datang ke arahnya, dia ketakutan setengah mati. Itu berbalik dan berlari menuju pantai. Namun, pedang Dharma jiwa ilahi secepat kilat. Bagaimana itu bisa mengelak? Ledakan. Dengan suara teredam, iblis raksasa itu mengikuti jejak rekannya. Kepalanya hancur berkeping-keping oleh pedang Dharma jiwa ilahi. Darah terciprat kemana-mana. Tubuh iblis raksasa itu jatuh dari langit dan jatuh ke laut. Jitiansing telah membunuh dua iblis raksasa Sky Origin Realm level 8 dalam waktu 2 detik sejak dia muncul. Kedua troll ini adalah jenderal iblis elit, jenderal gaga berani yang memimpin puluhan ribu prajurit iblis. Namun, di bawah pedang Dharma jiwa ilahi Jitiansing, mereka rapuh seperti kertas. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di medan perang. 1037. Jitiansing, mengapa kamu di sini? Golden Dragon Taiyi menoleh untuk melihat Jitiansing, matanya dipenuhi keterkejutan. Ini baru dua bulan, dan tuan muda ji telah menerobos ke alam pemurnian roh. Long Yuan juga menatap Jitiansing, matanya dipenuhi keterkejutan. Tubuh blutsura melonjak dengan api merah darah saat dia menatap Jitiansing dengan mata merah. Dia menyipitkan matanya dan bergumam, Jitiansing. Jadi dia adalah Jitiansing, reptil manusia yang membunuh Marsikal Zuo dan Turen. Siapa sangka Bensuai akan bertemu dengannya di sini? Ini adalah kehendak Tuhan. Hari ini, Bensuai akan mencabik-cabiknya, mengekstrak jiwa dan garis keturunannya, dan mempersembahkannya kepada Yang Mulia Raja Iblis. Shuro darah menggertakan giginya, suaranya dingin dan penuh kebencian, dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah darah. Selusin binatang laut dan pembudidaya setan lainnya secara bertahap berhenti berkelahi dan menatap Jitiansing. Tiba-tiba, laut dalam jarak seratus mil menjadi tenang, dan suara memekakan telinga yang bergema di langit berangsur-angsur menghilang. Jitiansing menjadi pusat perhatian, menahan tatapan penuh kebencian dan hormat dari semua orang. Naga emas taii untuk sementara meninggalkan Iblis besar bersayap hitam dan terbang ke sisi Jitiansing dalam kilatan cahaya kemasan. Dia bertanya, Tuan Mudaji, bagaimana Anda menemukan tempat ini? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, Saya tidak datang ke sini dengan sengaja. Saya hanya lewat dan kebetulan melihat pasukan Iblis menyerang. Taii, bukankah ras Iblis hidup berdampingan secara damai dengan suku air? Bukankah mereka tidak menginvasi Laut Timur selama ribuan tahun? Mengapa ras Iblis tiba-tiba menyerbu Laut Timur dan bertarung di dasar laut? Taii sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Tuan Mudaji, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Biarkan saya mengurus Iblis-Iblis itu terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Jitiansing menaksirnya, lalu menatap Longyuan yang terluka. Dia menunjuk ke Blutsura dan berkata, Jika aku tidak salah, orang itu seharusnya adalah Demon Commander Blutsura. Taii, dengan kekuatanmu dan Longyuan, aku khawatir kamu hanya bisa melawannya dengan seri. Anda tidak dapat melakukan apapun untuk itu, bukan? Taii mengerutkan bibirnya, ekspresinya tegas, dan matanya dipenuhi dengan tekad dan kemauan yang pantang menyerah. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, yang berarti dia setuju dengan kata-kata Jitiansing. Jitiansing menatap Blutsura dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, Aku memiliki perseteruan darah yang tidak dapat didamaikan dengan ras Iblis. Aku pernah bersumpah untuk membunuh semua ras Iblis di dunia. Sejak aku bertemu denganmu hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Blutsura, waktu kematianmu telah tiba. Saat dia berbicara, dia melangkah ke pedang sihir rohnya dan terbang menuju Blutsura dengan kecepatan cahaya. Taii menatap punggung Ji Yunsu dengan ekspresi rumit. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Ji, hati-hati. Kekuatan Blutsura luar biasa. Jitiansing tidak menjawab. Dalam sekejap mata, dia berada seribu meter dari Blutsura. Dia berdiri diam di udara. Blutsura memelototi Ji Yunsu dengan mata merah darahnya. Dia mencibir dan berkata, Ketika Bensuai berada di Gurun Utara, saya mendengar bahwa ada cacing kecil dari ras manusia bernama Jitiansing. Dia sombong dan sombong, dan dia selalu menentang ras saya. Bensuai diberkati oleh surga. Bensuai bertemu denganmu di sini. Hahaha, Jitiansing, Bensuai akan membunuhmu. Aku akan menggiling tulangmu menjadi debu dan mengekstraksi jiwamu. Saya akan membiarkan Anda merasakan penderitaan karena jiwa Anda dimakan oleh ribuan setan. Jitiansing tidak peduli tentang itu. Dia menatap ular hitam dengan tenang dan berkata, Longyuan, serahkan Blutsura kepada aku. Kamu pergi bantu Taiyi menangani iblis lainnya. Tuan Mudaji, ini terlalu berbahaya. Longyuan ragu-ragu. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun dia mengkhawatirkan keselamatan Taiyi, dia menolak untuk mundur dan membiarkan nyawa Jitiansing dalam bahaya. Jitiansing menatapnya dengan mata penuh tekat. Longyuan, katanya dengan sungguh-sungguh, saya harap ketika saya membunuh Blutsura, Anda dan Taiyi dapat menangani iblis lainnya. Jangan kecewakan aku. Suaranya tidak keras, tetapi dipenuhi dengan kepercayaan diri dan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Longyuan memiliki tatapan aneh di matanya sekaligus. Dia menganggup kagum dan meraung dengan gagah berani. Bagus. Tuan Mudaji, mari kita berkompetisi. Setelah itu, dia menatap Jitiansing dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan terbang menuju Taiyi. Dia ingin membantu Taiyi membunuh iblis besar bersayap hitam. Kata-kata percaya diri Jitiansing membuat Blutsura marah. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Jitiansing. Dia meraung dengan suara rendah dan serak. Anda hanya serangga rendahan yang tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Marshal ini sekarang akan memberitahu Anda konsekuensi menjadi sombong dan sombong. Ah, Ben Suai akan mencabik-cabikmu. Shuro darah meraung. Dia mengepakkan sayap merah darahnya dengan liar, melepaskan ribuan pedang berwarna merah darah. Mereka menembak ke arah Jitiansing seperti hujan panah. Setiap bila lampu berwarna merah darah memiliki panjang 100 meter. Ribuan bila cahaya berwarna merah darah ditembakkan ke arah Jitiansing pada saat yang sama, menyelimuti langit dalam radius 10 mil dan menenggelamkan Jitiansing. Tiba-tiba, langit berubah menjadi api penyucian berwarna merah darah. Setengah dari langit diwarnai merah. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Itu memuakkan Jitiansing, sebaliknya, tidak takut. Ekspresinya tenang dan terkumpul saat dia menatap pedang berdarah yang datang padanya. Tiba-tiba, sosoknya bergerak. Taktik pertempuran jiwa pedang. Dia akhirnya menggunakan sword soul battle taktik sebuatannya sendiri. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan yang mengalir dan bergegas menuju segerombolan pedang berwarna merah darah. Untuk ketidakpercayaan semua orang, dia melewati segerombolan pedang berwarna merah darah. Tubuhnya berkedip lebih dari 20 kali, menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya. Uus. Dalam sekejap, dia melewati segerombolan pedang berwarna merah darah tanpa cedera dan bergegas ke blutsura. Ribuan bila berwarna merah darah meleset dari sasarannya dan menabrak laut biru. Bang, 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 bang. Suara teredam terdengar satu demi satu. Permukaan laut dipotong menjadi selokan yang tak terhitung jumlahnya, begitu dalam sehingga dasar laut bisa terlihat. Gelombang besar setinggi ribuan kaki naik ke udara. Energi kekerasan menyapu dunia. Shuro darah tercengang. Dia menatap Ji Tianxing, tercengang. Matanya dipenuhi dengan kengerian. Dia tidak percaya bahwa Ji Tianxing telah menggunakan metode seperti itu untuk menghindari gerakan pembunuhan pamungkasnya. Pada saat yang sama, Ji Tianxing berteriak dengan wajah dingin. Telapak tangan yang membakar langit. Dia tiba-tiba mengangkat lengan kirinya dan melepaskan telapak api raksasa yang menutupi langit. Bang. Saat Blutsura sadar, dia dikirim terbang oleh telapak api besar. Dia diselimuti api merah. Dia terbang mundur lebih dari 10 mil sebelum dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Namun, dia baru saja menstabilkan dirinya sendiri. Sebelum dia bisa melakukan serangan balik, pedang besar cahaya putih datang ke arahnya. Teknik pedang jiwa, potong. Mengikuti itu adalah gemuruh-gemuruh Ji Tianxing. Blutsura melihat pedang besar cahaya putih di depannya. Dia merasakan esensi dan kekuatan pedang yang bisa membelah langit dan bumi. Dia langsung ngeri. Tidak. Dia mengeluarkan raungan yang melengking dan ketakutan. Bang. 1038. Di tengah kebisingan yang memekatkan telinga, cahaya putih yang menyelaukan menyelimuti sosok Blutsura. Tubuhnya, yang sebesar gunung dan berwarna merah tua seperti darah, segera terbelah dua oleh pedang sihir jiwa Ji Tianxing. Us. Mayat yang rusak terbang ke kedua sisi langit, memercikkan hujan darah merah gelap yang menutupi langit dan menutupi matahari. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat kedua bagian tubuh Blutsura jatuh dari langit ke laut. Guyuran. Ledakan teredam meledak, dan gelombang besar setinggi ratusan kaki diaduk di permukaan laut. Dari tubuh berdarah, bola cahaya spiritual menyelaukan terbang keluar dengan deru dan menuju tanah di utara. Itu adalah jiwa spiritual darah Shuro. Dia ketakutan dan kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Yang dia inginkan hanyalah melarikan diri dari laut timur dan kembali ke tanah gurun utara. Kata-kata kasar yang diucapkan sebelumnya sekarang benar-benar dilupakan. Meskipun itu memalukan, dia tidak peduli tentang hal lain. Hidupnya lebih penting. Namun, Ji Tianxing bertekad untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri hidup-hidup. Membunuh. Ji Tianxing meraung lagi, suaranya bergema di udara di atas laut. Pedang spiritual berubah menjadi cahaya putih yang menyelaukan. Itu melintasi lima mil dalam sekejap dan mengenai jiwa spiritual Shuro darah. Bang! Blutsura tidak memiliki kesempatan atau kekuatan untuk menghindar. Bola cahaya spiritual meledak menjadi selusin bagian dan memercik ke segala arah. Pembangkit tenaga Sol Refinement Realm dari generasinya, Demon Commander Blutsura yang bermartabat, dibunuh oleh Ji Tianxing begitu saja. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Ji Tianxing hanya menggunakan tiga jurus. Tiga napas waktu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kecakapan pertempurannya benar-benar hebat sedemikian rupa. Itu sangat mengejutkan. Blutsura, seniman bela diri LF4 Sol Refinement Realm, dibunuh olehnya dalam tiga gerakan. Seberapa kuat kecakapan pertempurannya yang sebenarnya. Tai Yi, Long Yuan, Iblis besar bersayap hitam, binatang laut, dan para ahli klan Iblis semuanya tertegun. Suara gemuruh yang teredam masih bergema di langit. Laut masih bergejolak dengan ombak besar, dan bau darah di udara belum hilang. Namun, selusin ahli yang hadir benar-benar diam. Mereka benar-benar diam dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Sesaat kemudian, Tai Yi dan Long Yuan kembali sadar dan bersorak gembira. Ya Tuhan, Tuan Mudaji telah membunuh Asura Darah dalam tiga gerakan. Dalam kurun waktu dua bulan yang singkat, dia tidak hanya berhasil menembus Sol Refinement Realm, kekuatan tempurnya benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ini terlalu tak terbayangkan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani mempercayainya? Ini hanyalah sebuah legenda. Mungkinkah Tuan Mudaji begitu percaya diri sehingga dia ingin bersaing dengan kita untuk melihat siapa yang bisa menghabisi lawannya lebih cepat? Siapa yang mengira bahwa Tuan Mudaji akan dapat membunuh Shuro Darah sebelum yang mulia dan saya bahkan dapat membunuh satu setan pun? Bagaimana? Bagaimana mereka bisa bersaing? Mereka bahkan tidak memberi kami kesempatan. Tai Yi dan Long Yuan bukan satu-satunya yang bersemangat. Lima ahli ras air lainnya juga terkejut dan bersemangat. Mereka memandang Jitian Xing dengan kagum. Lima ahli klan iblis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup akhirnya sadar kembali. Mereka tidak berani menyerang lagi. Mereka bahkan tidak peduli dengan pasukan iblis di dasar laut. Mereka berbalik dan berlari untuk hidup mereka. Mereka bisa membuang martabat dan wajah mereka. Mereka tidak peduli tentang perintah Raja Iblis dan rencana besar untuk menyerang Laut Timur. Pada saat ini, satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah tetap hidup. Mereka hanya ingin melarikan diri dari Laut Timur dan menjauh dari Jitian Xing. Mereka ingin melarikan diri kembali ke benua Gurun Utara. Namun, Taiyi, Longyuan, dan yang lainnya kembali sadar. Mereka segera menggunakan gerakan pembunuh pamungkas mereka dan mulai mengejar. Longyuan secara pribadi mengejar iblis besar bersayap hitam dari alam penyempurnaan jiwa tingkat kedua. Taiyi dan binatang laut lainnya mengejar empat jenderal iblis lainnya. Kedua belah pihak mulai mengejar dan membunuh di udara di atas laut. Jitian Xing juga mengambil tindakan secara pribadi. Dia mengendalikan pedang proyeksi astral untuk mengejar iblis. Hanya dalam waktu singkat 20 nafas, 4 dari 5 iblis telah terbunuh sebelum mereka dapat melarikan diri dari Laut Timur. Setan besar bersayap hitam terakhir terluka parah oleh Longyuan. Tapi itu mengandalkan kekuatan Sol Refinement Realm untuk melarikan diri menggunakan teknik rahasia di Mendau. Setan besar bersayap hitam akan melarikan diri dari Laut Timur dan kembali ke daratan. Pada saat kritis ini, Jitian Xing akhirnya tiba. Dia mengendalikan pedang proyeksi astral untuk memukulnya dari jarak 10 mil. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh iblis besar bersayap hitam terpotong-potong. Bercampur dengan darah hitam, mereka jatuh dari langit ke laut. Cahaya proyeksi astralnya menyelam ke laut, mencoba melarikan diri dari dasar laut ke pantai. Tapi itu tidak bisa bersembunyi dari Jitian Xing sama sekali. Kekuatan yang bahkan lebih keras meletus dari pedang sihir jiwa ilahi saat menebas ke laut, membelah ombak dan menghantam bola cahaya jiwa ilahi. Retakan. Dengan suara retakan yang tajam, cahaya proyeksi astral dari iblis besar bersayap hitam juga hancur. Itu berubah menjadi selusin keping cahaya dan jatuh ke dasar laut. Tuan dan pemimpin pasukan iblis semuanya terbunuh. Lebih dari 20 ribu prajurit iblis yang menyerang di dasar laut juga telah kehilangan komandan dan dukungan spiritual mereka. Mereka benar-benar kehilangan semangat juang dan semangat juang mereka. Seperti nampan berisi pasir lepas, mereka segera kabur. Taiyi, Longyuan, dan yang lainnya memimpin pasukan suku laut untuk melancarkan serangan balik. Mereka mengejar prajurit iblis di dasar laut sejauh 200 mil, sampai ke pantai. Pada akhirnya, lebih dari 80 persen dari 20 ribu prajurit iblis terbunuh. Hanya 3 atau 4 ribu dari mereka yang lolos dari laut timur dan kembali ke tanah gurun utara. Pertempuran telah berakhir. Longyuan dan para jenderal binatang laut sibuk membersihkan medan perang dan membersihkan akibatnya. Mereka sibuk di dasar laut. Taiyi membawa Jitiansing dan kembali ke pulau 300 mil jauhnya dari pantai. Keduanya mendarat di tengah pulau, di luar tenda besar. Tenda ini milik panglima tertinggi, Taiyi. Itu juga yang paling dijaga ketat. Saat keduanya mendarat, ratusan penjaga di luar tenda semuanya berlutut dan memberi hormat. Taiyi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar para penjaga pergi. Kemudian, dia memimpin Jitiansing ke dalam tenda. Keduanya memasuki ruang kerja untuk berbicara. Setelah keduanya duduk, mereka masing-masing mengambil secangkir teh semangat dan mengobrol sambil menyeruput. Taiyi memandang Jitiansing dengan mata berbinar. Ekspresinya agak bersemangat ketika dia bertanya dengan nada iri, Tuan Mudaji, ini baru dua bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu tidak hanya berhasil menembus alam pemurnian roh, tetapi kekuatan pertempuranmu juga telah melonjak ke tingkat seperti itu. Ini sungguh mengejutkan. Jika tebakan Tuan ini benar, Anda pasti mengalami semacam pertemuan kebetulan di reruntuhan pengembalian Laut Timur, benar. Jitiansing tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Meskipun reruntuhan pengembalian Laut Timur berbahaya, itu juga mengandung peluang besar. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Cepat dan katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa setan menjadi begitu aneh? Mereka tidak hanya menyerang Laut Timur, tetapi mereka juga bisa menyelam ke dasar laut untuk bertarung. Ini terlalu mengejutkan. Ekspresi Taiyi menjadi muram saat menyebutkan pertanyaan ini. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan nada serius, Tuan Mudaji, sejujurnya, iblis memang telah mengalami perubahan besar. Selama ribuan tahun, rantai tak terlihat telah menempel di tubuh mereka, membelenggu mereka. 1039 Belenggu Ras Iblis Telah Dilepas Jitiansing mengerutkan alisnya, dan ekspresinya menjadi serius dan suram. Dia sangat menyadari bahwa belenggu dan belenggu Ras Iblis merujuk pada kutukan garis keturunan. Dalam legenda kuno, Dewi Cahaya Giyok telah mengorbankan hidupnya dan percikan ilahi untuk menanamkan kutukan abadi dan tak terhancurkan pada Ras Iblis. Saat Ras Iblis semakin kuat, tubuh mereka akan mengalami perubahan drastis. Mereka secara bertahap akan menjadi jelek dan buas, sebesar gunung. Setiap malam bulan Purnama, ketika tujuh bintang bersaing untuk kemuliaan, mereka akan mengungkapkan bentuk aslinya secara tak terkendali dan menderita rasa sakit dan siksaan yang hebat. Tubuh mereka yang bermutasi akan membatasi bakat dan pertumbuhan mereka, membawa segala macam ketidaknyamanan. Justru karena ini, Demon Rache tidak pandai berenang. Setan biasa tidak bisa memasuki Laut Timur. Selama beberapa ribu tahun, Ras Iblis tidak menunjukkan minat di Laut Timur dan tidak pernah melancarkan invasi besar-besaran. Tapi sekarang, Unity Supreme memberitahunya bahwa Belenggu Ras Iblis telah dilepas. Ini adalah baut dari biru. Jitian Singh menatap Unity Supreme, suaranya serius dan rendah saat dia bertanya, Unity Supreme, apakah ini benar? Belenggu dan Belenggu Ras Iblis diduga berasal dari era kuno, kutukan para dewa. Sejak era kuno berakhir, tidak ada lagi dewa di dunia ini. Bagaimana bisa Ras Iblis tiba-tiba menghilangkan kekuatan kutukan? Unity Supreme adalah seorang pangeran dari pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air. Sejak kecil, dia telah membaca banyak buku dan melihat banyak hal. Tentu saja, dia tahu tentang legenda kuno dan kutukan itu. Dia mengangguk serius. Tuan ini tahu bahwa berita ini sangat mengejutkan dan tak terbayangkan. Sebenarnya, Tuan ini juga tidak berani percaya bahwa ini benar. Tetapi Tuan ini harus mengamati dan meneliti selama lebih dari sebulan untuk memastikan hal ini. Jitiansing sedikit mengangguk, setuju dengan sudut pandangnya. Dia memberi isyarat agar dia melanjutkan. Unity Supreme menghela nafas dan berkata dengan cemas, Tentara Ras Iblis yang menyerang Laut Timur semuanya telah bermutasi dan Belenggu mereka telah dilepas. Di masa lalu, Rilem Demons pemahaman mendalam seperti mereka tidak bisa menyelam ke laut sama sekali. Begitu mereka memasuki laut, mereka akan kesulitan untuk bergerak. Para Komandan Iblis Rilem Inti Asal itu hanya bisa menyelam ke laut untuk waktu yang singkat. Mereka tidak bisa bertarung di dasar laut. Namun, Anda juga telah melihat situasi saat ini. Pasukan Ras Iblis sama sekali tidak takut dengan laut dalam. Mereka bisa menyelam ke laut seolah-olah berjalan di tanah datar dan menggunakan gerakan seni bela diri mereka secara normal. Melalui pengamatan saya, saya juga menemukan bahwa setelah Belenggu Ras Iblis dilepas, mereka tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi tingkat pertumbuhan mereka juga berlipat ganda. Selama ribuan tahun, Ras Iblis telah dibatasi oleh kutukan para dewa, sehingga mereka tidak dapat menginvasi Laut Timur. Itu sebabnya mereka tidak pernah bertarung dengan perlombaan air. Sekarang setelah mereka kehilangan Belenggu, mereka memutuskan untuk menyerang kita. Lagi pula, Gurun Utara terlalu dingin dan tandus. Laut Timur dan Gurun Utara berbatasan satu sama lain, dan dasar laut mengandung banyak sumber daya budidaya yang paling diinginkan oleh Ras Iblis. Sejak Perang Pecah, dalam beberapa bulan terakhir, pasukan Iblis telah dibagi menjadi beberapa pasukan untuk menyerang Laut Timur, membantai makhluk air dan menjarah sumber daya mineral. Taiyi masih menceritakan apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dia sangat khawatir tentang ini, dan dia juga membenci Iblis. Jitiansing secara bertahap menjadi linglung. Banyak pemikiran muncul di benaknya, dan dugaan yang berani muncul. Selama ribuan tahun, Iblis tidak dapat menghilangkan kekuatan kutukan. Mereka telah dibelenggu dan dibelenggu. Akibatnya, pertumbuhan Iblis dibatasi. Mereka tidak dapat tumbuh ke puncaknya, apalagi mengalahkan ras lain dan menyatukan seluruh benua. Tapi sekarang, kutukan ras Iblis telah dihilangkan. Mereka akan menjadi ras terkuat di benua ini. Mereka pasti akan melakukan perang salib, membantai dan menjarah sumber daya. Mereka akan meningkat pesat dalam waktu yang sangat singkat. Apa alasan yang memungkinkan mereka untuk menghilangkan kutukan garis keturunan? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Yao Yao? Hati Jitiansing dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Dia tidak menginginkan apapun selain bergegas ke Gurun Utara segera dan menyelamatkan Yun Yao. Taiyi melihat ekspresinya aneh dan bertanya dengan prihatin, Tuan Mudaji, ada apa? Ah, tidak apa-apa. Jitiansing kembali sadar dan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan tenang, Ketika saya pertama kali memasuki kediaman Raja, Master Ilahi Bulu Hitam mengumpulkan semua pangeran untuk mendiskusikan rencana menghadapi Raja Iblis. Saya ingat bahwa para pangeran dari ras manusia dan Yao setuju untuk menyerang ras Iblis dan mengambil kesempatan untuk membunuh Raja Iblis dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Hanya perlombaan air yang tidak setuju dan menonton dengan dingin dari pinggir. Mendengar Jitiansing mengungkit masa lalu, Taiyi merasa sedikit canggung. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan menghindari tatapan Jitiansing. Dia tidak berani menatap mata Jitiansing. Setelah hening sejenak, dia menganggup dan berkata, Itu benar. Aku memang mengucapkan kata-kata itu saat itu, yang mengecewakan para pangeran dari ras manusia dan ras Yao. Tapi perlombaan air dan perlombaan Iblis selalu memikirkan urusan kita sendiri. Nenek moyang kita juga memperingatkan keturunan kita untuk tidak memprovokasi ras Iblis agar tidak membawa kehancuran pada ras air. Namun siapa sangka ras Iblis tiba-tiba melepaskan belenggu mereka dan menjadi musuh semua ras di dunia. Perlombaan air Laut Timur akan menjadi yang pertama menanggung beban. Jitiansing sedikit menganggup dan berkata dengan nada serius, ras Iblis telah menginvasi Laut Timur dalam skala besar. Saya percaya bahwa pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air tidak akan lagi mengikuti ajaran leluhur dan tidak akan mentolerirnya lagi. Bekerja keras, pimpin orang-orang dan prajurit klan air Anda untuk melawan invasi tentara Iblis, dan pertahankan Laut Timur Anda. Ras Iblis tidak memiliki sekutu dan akan menjadi musuh dengan semua ras di dunia. Pada akhirnya, mereka akan dihancurkan oleh semua ras. Namun, masalah ras yang bekerja sama untuk menghancurkan ras Iblis masih perlu didiskusikan dengan pengadilan Kekaisaran dari berbagai ras. Saya khawatir itu akan memakan waktu lama sebelum itu bisa dilakukan. Sebelumnya, Perlombaan Air Laut Timur harus bertahan. Jangan jatuh di bawah kuku besi ras Iblis. Setelah itu, Jitiansing menepuk pundak Taiyi dan bangkit untuk pergi. Taiyi buru-buru berdiri dan bertanya, Tuan Mudaji, mau ke mana? Kamu sudah tahu jawabannya. Jitiansing berhenti tetapi tidak berbalik. Taiyi mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, apakah kamu benar-benar akan memasuki Gurun Utara dan menyelamatkan Yun Yao dari sarang ras Iblis? Jitiansing berkata dengan serius, tentu saja itu benar. Kapan saya pernah berbohong? Taiyi menghela nafas dan berkata, meskipun kamu telah menembus ke alam pemurnian roh dan sangat kuat, Gurun Utara adalah lingkungan yang keras. Ras Iblis itu kejam dan licik. Kamu harus berhati-hati. Tuhan ini dengan tulus berharap Anda dapat kembali hidup-hidup. Lain kali saya kembali ke pengadilan kekaisaran, saya akan dapat melihat Anda lagi. Jangan khawatir, Tuhan ini tidak akan kalah darimu. Saya pasti akan mempertajam diri saya dalam perang ini dan dengan cepat meningkatkan kekuatan saya. Baru saat itulah Jitiansing berbalik dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Dengan nada serius, dia berkata, Bagus sekali. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang saya, tetapi hanya sekali. Ketika Anda merasa cukup kuat, jangan ragu untuk menantang saya. Aku pergi, jaga dirimu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan keluar dari ruang belajar, meninggalkan tenda utama. Taiyi berdiri di dekat jendela dan melihatnya terbang ke langit. Dia meninggalkan pulau dengan pedangnya dan terbang menuju pantai utara. Hanya ketika sosok Jitiansing menghilang di Cakrawala barulah dia menarik pandangan dan desahannya. 1040 Jitiansing menginjak pedang sihir jiwa, terbang melintasi langit secepat kilat. Segera, dia tiba di pantai. Pantainya bukanlah pantai, tapi sepetak karang hitam. Gelombang demi gelombang menghantam karang di pantai, memercikkan air kemana-mana. Pantai yang tertutup terumbu karang itu berantakan. Ada jejak kaki yang berantakan, pecahan batu, dan banyak senjata dan armor yang rusak. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh tentara iblis saat mereka melarikan diri. Jitiansing terbang melewati pantai dan terus terbang ke darat. Setelah melintasi pantai, dia meninggalkan laut timur dan memasuki wilayah klan iblis Gurun Utara. Sejauh matanya memandang, tanah itu sunyi sepi, penuh aura pembunuh dan suram. Tanahnya berwarna coklat ke abu-abuan. Tanah itu sangat tandus. Hanya ada tanah tandus dan batu pecah. Tidak ada jejak hijau. Di tanah Gurun Utara, hampir tidak ada hutan atau padang rumput. Tidak peduli apakah itu musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, atau siang atau malam, langit di sini selalu berwarna abu-abu. Tidak ada sinar matahari yang hangat atau bulan yang cerah. Ini adalah hukuman tanah dewa yang ditinggalkan oleh para dewa. Kecuali klan iblis, tidak ada ras lain yang mau hidup dan bereproduksi di sini. Langit kelabu, tanah tandus dan gersang, serta udara yang semakin dingin menyebabkan orang merasa tertekan dan jengkel tanpa alasan. Jitiansing menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa sekeliling. Dia menemukan bahwa aura langit dan bumi yang dapat diserap dalam jarak puluhan mil sangat tipis. Sumber daya mineral di bawah tanah juga sangat sedikit. Mereka bisa diabaikan. Tidak ada yang mau tinggal di tanah tandus seperti itu. Tidak heran klan iblis bersumpah untuk keluar dari Gurun Utara dan menyerbu wilayah ras lain. Jitiansing mengerutkan kening dan menghela nafas ke dalam. Tanpa sadar, dia telah terbang seratus mil jauhnya. Pada saat ini, dia melihat banyak gunung dan banyak tokoh klan iblis muncul di tanah yang jauhnya seratus mil. Di pegunungan seratus mil jauhnya, ada kabut hitam di menki yang naik ke langit. Satu demi satu, regu iblis berpatroli di sekitar pegunungan, berjaga-jaga. Ada juga kawanan gagak setan hitam dan burung terbang yang berputar-putar di sekitar puncak gunung, memantau pergerakan di langit. Tanpa diragukan lagi, itu adalah kam utama pasukan iblis. Jitiansing turun dari langit dan menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya saat dia diam-diam berjalan menuju kam tentara iblis. Meskipun dia bisa menebak bahwa pasti ada lebih dari 10 ribu prajurit iblis yang bersembunyi di kam iblis, dia tidak menyangka akan ada lebih dari 10 ribu prajurit iblis. Namun, dia tidak menaruh iblis biasa itu di matanya. Dengan kekuatannya saat ini, hanya komandan iblis yang bisa menandinginya. Demon Commander Blutsura seharusnya menjadi komandan pasukan ini, tapi dia sudah dibunuh olehnya. Seharusnya tidak ada pembangkit tenaga listrik di tentara iblis yang bisa mengancamnya sekarang. Namun, dia tidak datang ke gurun utara untuk memulai pembantaian dan membasmi tentara iblis. Jika dia ingin menyelamatkan Yun Yao, dia harus melakukannya secara diam-diam. Dia tidak bisa mengungkapkan keberadaannya terlalu dini. Begitu Jenderal Iblis dan Kaisar Iblis tahu bahwa dia telah datang ke gurun utara, mereka pasti akan mengambil tindakan. Pada saat itu, dia tidak akan bisa bergerak di gurun utara, dan dia tidak akan bisa menemukan Yun Yao, apalagi menyelamatkannya. Karena itu, dia hanya mendekati kam tentara iblis untuk mengamati situasi. Dia tidak ingin bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. 15 menit kemudian, dia telah menghindari lebih dari 10 tim patroli setan dan puluhan penjaga tersembunyi. Dia bersembunyi di kam tentara iblis. Beberapa gunung yang mengjulang setinggi ribuan meter telah dilubangi oleh pasukan iblis. Di dalam pegunungan terdapat gua iblis besar yang mengarah ke kedalaman bumi. Lebih dari 10 ribu prajurit iblis bersembunyi di gua iblis di pegunungan, memulihkan diri dan mengatur pernafasan mereka. Kam tentara iblis dipenuhi dengan suasana panik dan cemas. Para prajurit tentara iblis yang datang dan pergi semuanya tampak cemas dan marah. Jelas, berita bahwa Demon Commander Bloodsura dan beberapa jenderal iblis elit telah terbunuh telah sampai ke kam tentara iblis. Tentara iblis setelah kehilangan pemimpin mereka. Seperti sepiring pasir lepas, tentara iblis tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung dan bertarung. Jitiansing diam-diam bergerak melalui kam tentara iblis. Setelah menyelidiki selama satu jam, dia akhirnya menemukan bagian luar ruang rahasia. Ruang rahasia yang tersembunyi di gua iblis ini dingin dan suram, dan dipenuhi dengan iblis ki yang padat. Bagian luar ruang rahasia itu dijaga ketat oleh ratusan penjaga tentara iblis elit. Jitiansing menggunakan teknik penggalian tanah untuk bersembunyi di dinding ruang rahasia, diam-diam menyelidiki situasi di dalamnya. Dia melihat bahwa ruang rahasia yang suram itu diterangi dengan lampu merah gelap. Ada lampu batu permata di sudut ruangan. Dua belas ahli tentara iblis berkumpul di ruang rahasia. Mereka mengepung dua ahli tentara iblis di alam pemurnian roh dan mendiskusikan masalah militer. Dua ahli pasukan iblis di alam pemurnian roh. Satu berada di tingkat kedua dari spirit Revening Realm dan yang lainnya berada di tingkat pertama. Jitiansing bersembunyi di kegelapan dan mendengarkan sebentar. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa keduanya adalah wakil komandan dan penasihat militer pasukan iblis. Sepuluh ahli tentara iblis lainnya adalah jenderal iblis elit dari tentara iblis. Seorang jenderal iblis kekar melangkah maju dan membungku kepada wakil komandan dan penasihat militer. Penuh kekhawatiran, dia berkata, wakil komandan, penasihat militer, Lord Blutsura telah dibunuh oleh Jitiansing. Jenderal iblis elit itu juga telah mati di Laut Timur. Vitalitas tentara kita telah rusak parah. Sekarang, para prajurit telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Para komandan yang melarikan diri melaporkan kepada saya bahwa Jitiansing dan pangeran perlombaan air, Taiyi, adalah teman. Mereka memiliki hubungan dekat. Sekarang Jitiansing telah datang, dia pasti akan membantu Taiyi dengan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan kita. Bahkan Lord Blutsura bukanlah tandingan Jitiansing. Siapa di antara kita yang bisa mengalahkannya? Untuk saat ini, saya pikir kita harus mundur dengan tegas dan membiarkan para prajurit beristirahat. Kita tidak bisa menyerang Laut Timur lagi. Jenderal Iblis lainnya mengangguk setuju. Jenderal Iblis lainnya melangkah maju dan berkata kepada Wakil Komandan dan Penasihat Militer, Tuanku, jika kita terus menyerang, kita hanya akan menderita lebih banyak korban. Saya pikir tidak ada dari kita yang bisa mengalahkan Jitiansing. Kita harus melaporkan ini ke Istana Iblis Surgawi dan meminta Yang Mulia Kaisar Iblis untuk membuat keputusan. Jenderal Iblis lainnya buru-buru mengangguk dan berkata dengan marah, Wakil Komandan, tolong kirim pesan kembali ke Istana Iblis Surgawi dan minta Yang Mulia untuk mengirim Komandan Iblis ke sini. Selama Komandan Iblis datang ke kam itu sendiri, dia dapat dengan mudah membunuh Jitiansing dan membalas dendam Lord Blutsura. Saat itu, kami akan kembali dan menyerang Laut Timur. Kami akan membuat jenis air membayar 10 kali lipat harga. Semua harta dan harta karun dari jenis air akan menjadi milik kita. Jenderal Iblis yang tersisa juga setuju dengan kata-kata orang ini. Wakil Komandan dan Penasihat Militer saling pandang. Mereka berbicara sebentar melalui komunikasi telepati dan mencapai kesepakatan. Bagus. Saya sekarang memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur 800 Li dan kembali ke Gunung Naga Salju untuk membiarkan para prajurit beristirahat dan memulihkan diri. Ben Suai akan melaporkan ini ke Istana Iblis Surgawi dan meminta Yang Mulia Kaisar Iblis untuk membuat keputusan. Namun, sementara itu, kita harus memperkuat pertahanan dan menjaga dari serangan balik tentara jenis air. Yang terpenting, kita harus mengawasi Jitian Xing, kalau-kalau dia menyerang wilayah kita dan masuk ke kam kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.